Ya, kembali bersama kami pemirsa pemerintah kota Tegal Jawa Tegal menetapkan status lokal lockdown dengan menutup akses masuk ke kota Tegal selama 4 bulan ke depan atau hingga 30 Juli mendatang dan keputusan lokal lockdown akan diperlakukan mulai 30 Maret lusa. Meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 terutama di Ibu Kota Jakarta membuat Pemko Tegal akan melakukan penutupan akses jalur masuk baik ke dalam kota Tegal maupun ke luar kota Tegal. Penutupan akses masuk dan keluar ini didasari kekhawatiran penularan virus corona ke warga Tegal. Apalagi di Tegal, sudah ada warga yang terjangkit dan banyak perantau asal Tegal yang mudik dari Jakarta. Selama penutupan atau karantina wilayah, diimbau warga Tegal yang ada di perantauan tidak pulang kampung terlebih dahulu, khususnya pada musim mudik mendatang. Menurut wali kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, keputusan lokal lockdown diambil setelah pihaknya menggelar rapat dengan jajaran Forkominda. Ya khususnya di kota Tegal harus semuanya ada di rumah, tidak boleh berkeliaran di tempat-tempat publik atau terbuka, sehingga mereka juga dirasa di tempat itu adalah tempat yang tidak aman. Wali kota Tegal menambahkan akan menanggung warga yang terdampak lokal lockdown melalui dinas sosial setempat bagi warga kurang mampu. Sementara itu, sebelum dilakukan lokal lockdown, kawasan alun-alun kota Tegal terlebih dahulu telah ditutup untuk menghindari kerumunan warga. Suasana alun-alun pada hari biasa yang nampak ramai kini sepi. Bahkan lampu penerangan jalan umum dimatikan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan. Jawa Tengah, Unibar, Inews melaporkan.